Huuu pada penasaran kan Anur nangis kenapa makanya liat ya web series kilau aksara gimana ceritanya linknya klik dimari ya Masih dengan tema kita pagi hari ini Allah dekat pada kita yang berdoa tadi sempet kepotong sama komersial break Bapak Ustaz silahkan lanjutkan nih udah pada penasaran nih Oke saya lanjutkan insya Allah ya bu bapak Jadi kalau kita menggunakan ayat uta uni astajiblakum ini sebenarnya kalau Allah sudah istilahnya kalau dimintain dimohonkan akan dikabulkan ini Allah memang tidak menceritakan ini dimana tetapi ini adalah nanti tempatnya di akhirat Jadi bukan di dunia selama ini yang sering kita dengarkan kan udah mintalah pada Allah akan dikabulkan bener gak Allah itu berkata dalam Quran uta uni astajiblakum bener ya Sebenarnya gak salah ayatnya Coba kalau ayat ini betul-betul dikabulkan di dunia Ibu pengen tau hasilnya? Pengen tau? Orang Islam itu gak ada yang sakit Betul gak? Pengen sehat diberi sehat semua Betul gak? Sehat Akhirnya gak ada yang mati gak ada Mau mati ya Allah hidupkan saya hidup Bener gak? Bener Orang Islam kaya semua Betul gak? Ayat Allah minta rezeki yang banyak-banyak ketepuk jateng Ya itu kalau uni astajiblakum dipergunakan beneran untuk dunia begitu Terus apalagi ibu-ibu nih ya Ibu-ibu yang punya saingan Sebelum punya saingan Berdoa ya Allah kumohon agar suamiku istriku itu satu saja Gak ada yang istrinya tiga gak ada Bener gak sih? Bener Makanya hati-hati Ayat ini yang tadi Uni astajiblakum itu akan dikabulkan di akhirat Nah bagaimana kita nanti mengerjakan di dunia agar bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala Ada ayatnya Dan Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman Imannya kuat nih Serta mengerjakan amal soleh Nah ini baru nih jadi perhitungan kita Imannya kuat kepada Allah Jangan ke orang pinter Jangan ke dukun Jangan ke begitu-begitu Ini jangan Kalau masih begitu-begitu ya sudah selesai Kemudian amal solehnya Amal soleh dijalanin Allah menyuruh untuk berkata lemah lembut kepada siapapun Kita masih ngomel aja Sama suami ngomel aja Udah dikasih bulanan masih ngomel aja Nah ini yang akan menyusahkan doa ini Akan bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala di dunia Paham ya Sekarang kita robah berbuat baik apa Tambahin sholat sunahnya Tambahin bacaan Qur'annya dan sebagainya Nah disitulah baru nanti Memunculkan bahwa doa ini adalah Doa yang betul-betul diperhitungkan oleh Allah Ta'ala Di dunia Sehingga orang yang imannya bagus sama usulnya bagus Biasanya dia amanah Nah amanah ini biasanya rezekinya baru ditambah oleh Allah Ta'ala Paham ya sekarang? Jadi harus berubah dulu menjadi seorang yang imannya bagus Amal solehnya bagus Dan mudah-mudahan nanti doa-doa itu Insya Allah ya Akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala Amin Allahu Alam Terima kasih pohon tausiannya Selanjutnya kita masih akan mendengarkan tausian tentang tema kita pagi hari ini Tepuk tangan untuk Ustadz Abey Gifran Terima kasih ibu-ibu Aduh itu yang belakang Kalau gak ada temennya ngejengkelang gitu bu Coba supaya semangat lagi kita dengerin tausian dari Pak Ustadz Abey Gifran Allah dekat pada kita yang berdoa Bikin melek Pak Ustadz Silahkan Ustadz Satu Dua Boong kalau gak melek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang menjawab salamnya kenceng Duitnya banyak Amin Alhamdulillah 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 Ngerti apa orak Ngerti apa enggak Kebanyakan cuma bisa baca Ngerti ma Enggak Betul apa betul Betul apa betul Kadang-kadang dia doa Bingung sama doanya Ada yang begitu ada Mana orangnya Kalau orang pengen doanya diijabah bukan hanya pada lisan Kalau pengen doa ini berkualitas bukan hanya pada ucapan Tapi ketika Allah dekat kepada orang yang memiliki kekuatan doa Siapa mereka adalah orang yang nilai ketakwaannya tinggi insya Maka orang yang doanya dikabulkan bukan semata-mata hanya dikabulkan Allah melihat dari ucapannya Tapi mereka diberikan jalan keluar sebab kata Allah Awalnya lihat dari ayat ini Orang yang pengen diberikan jalan keluar, pengen diberikan kemudahan, pengen dikabulkan doanya Pertama yang harus dibangun adalah taqwa Yang dibangun taqwa Yang merah taqwa apa enggak? Apaan? Apaan? Yang coklat taqwa apa enggak? Yang hijau taqwa apa enggak? Yang kuning taqwa apa enggak? Bapak-bapak taqwa apa enggak? Takut sama bini tua Jadi yang dibangun taqwa Apa taqwa? Berupayalah kita sebelum kita berdoa kepada Allah Sebelum kita meminta kepada Allah Berupayalah diri kita untuk menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Solat dikerja Solat dikerja Puasa dikerja Sudakoh dikerja Ini mata balik Doanya seabreb Doanya banyak Solat enggak Puasa enggak Ibarat enggak Perbuatan enggak Kira-kira di hijau Di hijau apa enggak? Di hijau apa enggak? Terus doa mulu Ayo Maka Kita ifda binapsi Kita perhatikan diri kita Tanya sama diri Kalau Allah subhanahu wa ta'ala pengen dekat Tergantung kita Kita se'ala ke ibadi Fa'ini korib Kalau kita ditanya Allah itu dekat Tergantung iman kita Betul apa? Betul Mudah-mudahan iman kita bertambah Amin Amal kita bertambah Amin Kebaikan kita bertambah Amin Sehingga doa kita dikabulkan oleh Allah Amin Ya Rabbal Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puk tangan dulu Terima kasih Pak Ustaz Beribu Allah dekat dengan kita yang berdoa Kita yang mana berarti ya Kita yang mana Kita yang selalu senantiasa meningkatkan Iman dan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa mengerjakan amal soleh Mudah-mudahan bermanfaat Tahu saya dari Pak Ustaz Tanud dan juga Pak Ustaz Abi Gibran Terima kasih